Halo, ketemu lagi sama Mimin Sorry ya guys, kayak Mimin agak flu berat ini jadi maaf banget ya guys Kalau suaranya asrak-srak ember Kalau nggak suka sama suaranya ya di mood aja ya suaranya ya guys Pulang trawe, tiba-tiba Mimin ketiduran baru bangun guys Sorry, sorry, sorry banget Oke ini capturenya Wawan, Mimin bikin 2 part ya guys Jadi ini part pertamanya, nanti Mimin update lagi part keduanya Sama masih di capture 458 guys Ini Mimin update lagi ya Ini ceritanya si jisurannya kan nyelamatin Wawan nih guys Terus kata yang ketuanya itu Terus kata si jisuran Apakah kamu, apakah aku terlambat Katanya gitu guys Terus Tidak, aku tidak bisa jalan sekarang Kata si Wawan-Wawan gitu guys Kasuran Aku mohon Pergilah kata si Wawan gitu Jika kamu tidak Terus ada tepuk tangan nih guys Semua orang mengatakan bahwa Kaisarji berkuasa Dan aku pikir itu hanya rumor Ini adalah pertama kalinya aku melihat Kaisarji mengambil inisiatif Datang langsung sendiri Kayak gitu guys Ini orang kayak Kayak Mendam banget sama kaisarji guys Dia Menurut Tempat seperti apa Yang bisa kamu tinggalkan dengan mudah Katanya Orang itu guys Terus Kill him Katanya gitu Mbak Feng adalah Kelemahan jisuran Jadi serang Mbak Feng Dalam pelukannya Katanya gitu guys Terus si Wawan-Wawan pengen Disakitin nih guys Ceritanya Ini Sengaja mimin burungin ya guys Soalnya Penuh warna merah guys Soalnya Jadi Mimin agak Buremin Maafin Kalo Gak menarik Di mata ya guys Wawan-Wawan kaget nih Kaisarji Eh Kaisarji Terluka parah Punggungnya penuh Dengan luka parah Wawan-Wawan kaget nih Wawan-Wawan kaget nih Karena Pas dia lagi terluka ini Terus Ntar dia Di vonis Bakal Hidupnya gak lama lagi guys Terus Jadi disini Si Kaisarji Jadi dia Deket sama Temennya dia Tapi Cewek Cuman buat Mengalihkan rumor Gitu loh guys Kalo dia misalnya Deket sama Wawan-Wawan kan Nanti Yang kena imbasnya Kayak gini Dia itu Wawan-Wawan lagi Jadi awal mula Wawan-Wawan salah paham Itu Karena ini Karena Kaisarji Gak mau Wawan terluka lagi Terus Kaisarji Juga gak mau Wawan menguarkan Air mata lagi Gitu loh guys Oke Udah paham kan Jisuran Aku ingin melihat Bagaimana kamu bisa Keluar hidup-hidup Katanya gitu guys Terus ditangkis Nih sama Kaisarji Ih Lihat ininya Lindung banget guys Licun Katanya Kaisarji Guys Apakah kamu Merasa menang Katanya si Kaisarji Gitu Jika enggak Katanya gitu Darahmu Tidak mungkin Keluar Katanya guys Gawat Pasukan Kaisarji Sudah pada Menyerang Katanya gitu guys Jadi dia Jadi dia Kira Kaisarji Gak bakal Bawa pasukan Gitu loh Tapi salah Paham Apa yang kamu Bicarakan Dengan pertahanan Yang begitu Kuat di luar Bagaimana Mungkin pasukan Kaisarji Bisa Menerobos Masuk Masuk Nah Biasanya Biasanya kan Hari Rabu Sama Hari Minggu Tapi ini Cuman Hari Minggu Dia Mulai Ini Mulai Dari Bulan Awal Minggu Pertama Maret Minggu Pertama Ya Guys Bye Bye